Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah di sempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah SWT Atas seluruh limpahan ni'ma dan karunia yang masih Allah SWT limpahkan pada kita sampai dengan detik ini Alhamdulillah dengan segala ni'mat dan karunia dari Allah Pada sempatan pagi hari ini Kita bisa kembali bersama-sama Melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab Yang merupakan bahasa Al-Quran Dan bahasa sunnah Nabi SAW Dari kitab panduan Kitab Duru Sulawah Al-Arabiyah Ligairinatirinabiha Dari jirid yang kedua Sebelum kita melanjutkan kajian bahasa Arab Di sempatan pagi hari ini Marilah kita berdoa pada Allah SWT Dengan seluruh namanya yang husna Dan sifat-sifat yang yang ulia Semoga Allah SWT senantiasa Menganugerahkan kepada kita Timpahan ni'mat taufik dan hidayah Agar kita senantiasa disikomahkan oleh Allah Di atas hidayah Islam Dan di atas hidayah sunnah Nabi SAW Agar Allah SWT senantiasa Istikomahkan kita dan mudahkan kita Untuk beramal soleh Dan Allah SWT terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan Dan semoga Allah SWT senantiasa Memudahkan kepada kita Untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari Dan mudah-mudahan Allah SWT Jadikan ilmu yang kita dapat Senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah SWT senantiasa mencatat Setiap aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan Menjadi catatan amalan kebaikan kita Yang memberatkan amalan kita di yawmul kiamah Dan mudah-mudahan kelak di yawmul kiamah Amal baik kita menjadi sebab Dimudahkan jalan kita semua Menuju surga Allah SWT Dan senantiasa kita berdoa pada Allah SWT Semoga Allah SWT mempertemukan kita Dengan bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan Al-Quran, bulan ampunan Bulan Ramadan Yang tinggal hitungan Dua atau tiga hari lagi Kita berjumpa dengannya Dengan doa yang senantiasa kita panjatkan Sebagaimana orang-orang sore sebelum kita Berdoa dengan doa ini Dan hendaklah kita berdoa dengan doa ini Di sepanjang hidup kita Allahumma salimna diramadhan Wa salimuhulana Wa tasalamuhu minna mutakoba Allahumma salimna diramadhan Wa salimuhulana Wa tasalamuhu minna mutakoba Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan Dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami Dan jadikanlah amal soleh yang kami lakukan di bulan Ramadan Menjadi amal soleh yang engkau terima Yang diperima di sisi Allah SWT Allahumma amin ya rabbal alamin Dan nantiasa pula kita berdoa pada Allah SWT Mudah-mudahan Allah yang maha berkuasa Allah yang maha kuat Allah yang maha berkehendak Sanggup dan Allah sangat mampu Mudah-mudahan Allah angkat segera Penyebaran virus COVID-19 yang masih menyembah di negeri kita Mudah-mudahan segera Allah sirnakan Allah angkat virus tersebut dari negeri kita ini Dan dari negeri-negeri kaum muslimin Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa Memberikan kepada kita Kepada seluruh kaum muslimin Penjagaan dari berbagai macam keburukan Agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan negeri kita Negeri Indonesia Nantiasa menjadi negeri yang aman Menjadi negeri yang makmur Menjadi negeri yang sejahtera Menjadi negeri yang penuh berkah Allahumma sarrif alwaba walbala min hadal balad Baladina Indonesia Waja'alahu ya rabbal alamin Baladana balada Indonesia Baladan aminan mutmainan Wa mubarakan ya mujibat sa'ilin Ya Allah Jauhkanlah dari negeri kami ini Berbagai macam musibah Jauhkanlah ya Allah negeri kami ini Dari sebagai Dari berbagai macam wabah penyakit Ya Allah jadikanlah negeri kami ini Negeri Indonesia Menjadi negeri yang aman Tentram Dan mudah-mudahan ya Allah Engkau jadikan negeri kami ini Menjadi negeri yang penuh berkah Allahumma amin Ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga senantiasa Limpakan pada bagian Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Kepada sahabatnya Dan juga kepada seluruh umatnya Yang senantiasa mengikuti Tuntunan sunnah beliau Sampai hari kiamat elak Umatifillah rahimani Warahmatullahu jami'an Ibu-ibu yang semoga Senantiasa dirahmati Dan dimuliakan Yala Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita lanjutkan Pelajaran bahasa Arab Di sempatan pagi hari ini Karena ada amanah ilmiah Yang wajib untuk disampaikan Berkaitan dengan Bulan Ramadan Yang sementara lagi Kita akan Berjumpa dengannya Saya ingin menyampaikan Satu buah hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mungkin Umatif pernah dengar Namun Kodolullah sekarang Mungkin ada Sebagian yang lupa Maka perlu diingatkan Mudah-mudahan Kalau sudah tahu Ini sebagai bentuk Pengingat untuk saya Peribadi dan Umatif sekalian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Janganlah kalian Mendahulukan puasa Ramadan Dengan berpuasa sehari Atau dua hari sebelumnya Kecuali seseorang Yang memang dia memiliki Kebiasaan berpuasa Maksudnya adalah Berpuasa sunnah Baik itu Senin Kamis Atau puasa Daud Sehari berpuasa Sehari berbuka Maka tidak mengapa Bagi dia Untuk berpuasa Pada hari tersebut Para ulama mengungkapkan Bahwasannya Misal Kalau seandainya Insya Allah Sedang isbat Dilakukan di hari Kamis Berarti Kemungkinan bulan Ramadan Terjadi di hari Jumat Atau hari Sabtu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melarang kita Kalau seandainya Ramadan terjadi Di hari Jumat Atau di hari Sabtu Maka kita tidak boleh Untuk melakukan puasa sunnah Di satu hari sebelumnya Atau dua hari sebelum Ramadan Oleh karena itu Kepada kita yang Memang tidak memiliki Kebiasaan berpuasa Senin Kamis Atau tidak memiliki Kebiasaan berpuasa Daud Maka ketika datang hari Kamis Tidak boleh bagi kita Untuk melakukan puasa Senin Kamis Berpuasa Kamis Kalau seandainya kita Tidak memiliki kebiasaan Berpuasa sunnah Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melarangnya Tapi kalau kita memiliki Kebiasaan Dibolehkan tidak mengapa Akan tetapi Juga demikian Untuk mereka Yang masih memiliki Hutang kodok puasa Artinya masih belum Selesai Bayar hutangnya Maka para ulama mengatakan Tidak mengapa baginya Untuk membayarnya Di hari Kamis Namun kalau tidak ada Keperluan apapun Tidak ada kebiasaan sunnah Dan tidak ada Keperluan untuk Bayar kodok Maka tidak diperkenankan Bagi kita Untuk melakukan Puasa Senin Kamis Karena pada hari Kamis besok Sudah menunjukkan Waktu sehari Atau dua hari Sebelum Ramadan tiba Nah ini yang saya sampaikan Berkaitan dengan Amanah ilmiah Memang wajib disampaikan Kepada seluruh kaum muslimin Baikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Insyaallah Pada kesempatan Pagi hari ini Kita akan Sama-sama Melanjutkan Kajian bahasa Salat kita Dari kitab dulu Sulugoh al-Arabiyah Rigoirina Tiki Nadiha Di pelajaran Yang ke-15 Dari kitab dulu Sulugoh Pada jurid Yang ke-2 Insyaallah Wabarakatuh Sebagaimana Yang saya sampaikan Di grup Anggeda Belajar kita Di kesempatan Pagi hari ini Akan membahas Terima kali Kita akan membahas PR Yang berkaitan dengan Ungkapan Kada Dan kemudian Kita akan lanjutkan Dengan 2 latihan Yang tersisa Dari pelajaran 15 ini Latihan ke-9 Dan latihan yang ke-10 Berkaitan dengan Penggunaan Manafiyah Bagaimana yang Bagaimana yang Buri disampaikan Dan umat inginkan Kita akan Mempelajari Bahasa Arab Dengan Mentada Buri Ayat-ayat Al-Quran Al-Tarim Kita mulai dari Surat Al-Fatihah Kemudian Surat An-Nas Ahad Dan seterusnya Dari Yus 30 Bi-Nilahi Sa'ala Kita akan Makanai Berdasarkan Susunan I-Orop Atau Susunan Kaedah Bahasa Arab Ini maksud Apa Tapi kalau umat Ingin memperdalam lagi Maka silahkan Buka di kitab Taksir ya Nanti yang kita Maksud adalah Kita belajar Mengenal Bagaimana kita Mengartikan Secara Secara Sisi I-Orop Dalam bahasa Arab Adapun secara Makna lebih dalam lagi Bisa dilihat Dalam kitab Taksir Karena kalau kita Bahas Taksirnya Nanti bisa Kepanjangan Nanti artinya Jadi apa Jadi belajar Ilmu Taksir Baik Alhamdulillah Rahimani Warahmatullahi Jadnian Silahkan ya Dibuka terlebih dahulu PRnya masing-masing Yang berkaitan Dengan pembahasan Kada Ya Pembahasan Kada Pembahasan tentang Kada Nah ini dia Sudah saya siapkan Di layarnya Lagi umat Yang Kodarullah ya Belum sempat Saya koreksi Karena mungkin Baru kemarin Di kirinya Dan masak Insyaallah Banyak kali kemarin Yang masuk Pesannya Maka Kodarullah Ada berapa Yang belum saya koreksi Nanti mohon maaf Saya akan koreksi Setelah Bajian Insyaallah Di inilah Hita'ala Bikmatif Pilar Rahimani Warahmatullahi Bisa kita lihat Di layarnya Masing-masing Yang pertama Adalah Pembahasan Tentang Ta'arif Dari kada Ulqur Ta'arif Fakada Sebutkan Ta'arif Itu pengertian Dari kata Kada Wa'amalahu Dan amal Dari kada Wa'asyartahu Dan syaratnya Selujum Latil Mufidati Di dalam kalimat Sempurna Coba saya minta Bu Is Ibu Membuat Ta'arifnya Bagaimana Amalnya apa Dan syaratnya Bagaimana Coba silahkan Disebutkan Kepada kami Fadol Bu Is Fik Si'ilun Berkisun Bin Af'alif Mukoribati Mukoribati Lati Tadilu Ala Kurni Wa Kau Il Koba Ya Ya Wa'amalahu Ha' Inlu Amali Sana Sahih Yastarotu 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 Antakuna Fa'ilah Mudari Ya Yastarotu Annyakuna Kho'baruhu Fi'ilan Mudari Ya Sahih Ibu Barak Allah Fi'ilang Ya Tarifu Kada Kada Min Af'ali Annakisa Af'alu Af'al Kada Fi'ilun Nakis Min Af'alil Mukorobah Alati Tadulu Ala Kurubi Wuku'i Zaman Wa'amaluhu Miklu'amalikana Wa'asyartuhu Annyakuna Kho'baruha Kho'bar Kho'bar Jumlah Fi'iliyah Atau Nakul Kita langsung bisa sebutkan Wa'asyartuhu Annyakuna Kho'baruha Fi'ilan Mudari'an Ya Sahih Ibu Terjemahnya bagaimana Bu Kada itu adalah Fi'ilnakis Termasuk dari Silahkan terjemahkan Kada itu adalah Fi'il Dari Soalnya Ibu Pelangkali ya Pada Fi'ilnakis Dari Fi'il yang dekat Yang 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 Tata Dekat Apa sih Ya Begini ya Artinya Kada adalah Merupakan Fi'ilnakis Termaksud dari Af'al Mokorobah Yang menunjukkan Dekatnya Terjadinya Suatu Kho'bar Atau berita Dan amalan dia Seperti amalan Kana Merupakan isin Dan menasopkan Kho'barnya Dan syaratnya Kho'bar Dari Fi'il Kada Ya Harus berupa Fi'il Mudari' Kayak gitu ya Bu Is Maaf Tadi Soalnya Ibu Terlalu kecil Jadi kurang Sesedengarannya Ya Barak Al-Fif Bu Is Baik Itulah tentang Ada ya Umar Hacjah Dari pengertiannya Yang sudah kita bahas Di pekan lalu Kemudian Ul-Qur Af'alal Mokorobah Fil-Arabiyyah Sebutkan Fil-fil Mokorobah Di dalam Bahasa Arab Silahkan Ini yang pake nama Hafid Siapa ya Ayo Ustadz Video Sebentar Sebentar Ustadz Nomor 2 ya Ya Nomor 2 Kada Yakadu Kariban Dan Aushaka Iya Kada Yakadu Kariban Tidak punya Fil-Mudore Aushaka ada Mudore-nya Bu Apa Aushaka Mudore-nya Apa ya Anala Atadri Ustadz Anala Atadri Bukan Latadri Anala Atadri Apa Kalau Latadri Kamu tidak tahu Kalau saya Adri Kan Fil-Mudore-nya Saya Adri Ya Anala Atadri 6 Ya Aushaka Yushiku Aushaka Yushiku 6 Sahih ya Tadi Ibu Widya Menjawab Kada Fil-Film Korobanya Apa saja Kada Yakadu Karibah Tidak punya Mudore Kemudian Aushaka Yushiku Jadi kalau Mendapatkan Di Al-Quran Atau di Sunnah Banyak Dalam Al-Quran Itu Atau Sunnah Di dalam Sunnah Nabi Menggunakan Aushaka Yushiku Ada dalam Satu hadis Pake apa Karibah Jadi kalau Mendapatkan Ada Aushaka Yushiku Karibah Ini sama Dia termasuk Dari Yang diartikan Dalam bahasa Kita dengan Hampir Begitu ya Artinya Hampir Nah Barok Al-Quran Kemudian Selanjutnya Butini Silahkan Ibu Sarih Fil-Kada Waya Kadu Fil-Morobba Al-Ati Silahkan Ibu Tasrih Fil-Kada Dan Yakadu Dalam Kolom berikut Ini Kada Hua Sampai Kenah Silahkan Lanjut 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 Ia Kadat Huma Kadatah Huna Kidna Antikiddi Antumak Kittuma Antunak Kittunah Ana Kittu Nahnuk Kidna Masya Allah Barok Al-Fik Butini Asanti Lu dah hafal belum? Belum Belum Nanti dah hafalin ya Sama seperti Kita merubah Fiel Madi Pada bentuk Yang lain Barok Al-Fik Butini Asanti Kemudian Ibu Imah Silahkan Tasrih Yakadu Kittunah Yakadu Huma Yakadani Hum Yakaduna Anta Takadu Antuma Takadani Antum Takaduna Ana Akadu Nahnuk Takadu Ia Ia Takadu Huma Takadani Huna Yakadina Anti Takadina Antuma Takadani Antun Nah Antuna Takadina Ana Akadu Nahnuk Nakadu Masya Allah Barok Al-Fik Sohi Ibu Imah Sohi Muntas Ibu dah hafal belum? Kira-kira Tapi Modelnya yang gak gini Ustadz Yang Buah Bumah Boleh Gak apa-apa Coba kalau hafalan Sama denger Coba hafalannya Yakadu Yakadani Yakaduna Takadu Takadani Yakatna Sahih Terus Takadu Takadani Takaduna Takadina Takadina Takatna Takadani Takadani Takadina Takadani Takaduna 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 Takadu Nakadu Iya begitu Barokalofi Masya Allah Barokalofi Ibu Imah Baik Asanti Muntas Baik pada umahat Perhatikan ya Memang pembahasan ini Alangkah baiknya Kita hafal ya Karena memang Kada itu Tidak selalu kita gunakan Kada Tidak selalu ya Kado Tapi terkadang Kita gunakan dengan bentuk lain Itu semua tergantung Dari domir Dari isim kada Yang kita gunakan Dalam kalimat Baikumat Itulah Rahimah Langsung saja ya Kita persingkat waktunya Ustaz Apat boleh tanya dulu Silahkan Silahkan Ustaz Itu yang Akadu itu Pakai Hamzah Apa Alif aja ya Akadu Akadu A nya Ibu ya A nya wajib pakai Hamzah Pakai Hamzah Kak A nya Tidak pakai Hamzah ya Kak pakai Alif Kan panjang Akadu Kalau A nya Pakai Hamzah Karena Baik Ustaz selesai silahkan kalau ada yang mau bertanya kenapa salah kalau begini benar atau salah silahkan dibolehkan nanti saya buka seluas-seluas ini baik kita lihat nomor 1 tadi hampir saja tadi hampir saja saya masuk ke dalam kelas terlambat tadi hampir saja saya masuk ke dalam kelas terlambat tadi berarti menunjukkan tadi hampir berarti kada yang kita gunakan adalah kada dalam bentuk madi siapa yang hampir saya tadi hampir saja saya ini menunjukkan bahwasannya isim kada dalam kalimat ini saya sehingga kada kita masukkan kepada donir saya jadi apa kit tu kit tu begitu ya masuk ke dalam kelas masuk itu bentuk fiil fiil yang kita gunakan sebagai khobar kada adalah wajib dalam bentuk fiil mudore sehingga omat tidak gunakan dahol tu tapi kit tu adekhulu begitu ingat pelakunya kan saya berarti fiil mudore nya harus pakai A bukan ya sebagian omat jawab dengan A dekhulu salah fiil mudore nya mengikuti isimnya isimnya saya berarti mudore nya kita gunakan saya adekhulu kit tu adekhulu ke dalam kelas boleh omat gunakan fiil fasli atau saya tulis di bawah adekhulu fasla langsung tanpa pakai fi kalau tanpa pakai fi maka nanti faslunya jadi fatha begitu ya sudah pernah saya sampaikan kit tu adekhulu fil fasli atau kit tu adekhulu fasla ini artinya sudah saya tadi hampir saja masuk ke dalam kelas terlambat berarti terlambat ini yang sudah kita pelajari muta akhiron dia terjadi dalam kalimat kedudukannya sebagai hal oleh karena itu harus wajib umat jadikan terlambat dalam keadaan mensub fatha kalau sayangnya laki-laki saya bilang kit tu adekhulu fil fasli muta akhiron muta akhiron kalau sayangnya perempuan berarti kit tu adekhulu fil fasli muta akhirotan muta akhirotan nah begini omah jawabannya baik silahkan sampai sini ada yang mau bertanya jawaban satu sudah ada ya berarti paham semua insyaallah kita masuk ke nomor dua kita hapus tadi hampir saja tadi hampir saja kalian membunuh ular itu kalian membunuh ular itu lihat tadi hampir saja berarti tadinya hampirnya tadi kalau hampirnya tadi berarti dia yang kita gunakan mari siapa yang hampir kalian berarti kadanya kita masukkan pada domen kalian kalian disini siapa laki-laki perempuan boleh kalau laki-laki kita bilang kitum karena kan tadi hampir saja kalian kitum kalau perempuan kita ganti di bawahnya kituna hampir saja kalian ini sudah mengandung arti apa hampir saja kalian ini kada vialnya isim kada domen ini isim kada isim kada kitum hampir saja kalian membunuh yang membunuh siapa kalian berarti vialnya harus kalian dari kota layak tuluh karena kalian kita tulis dengan tako tuluna tako tuluna kalau kaliannya perempuan kituna taktuluna begini taktuluna karena antunna kitum taktuluna kituna taktuluna membunuh ular langsung selesai alhayyata ular itu alhayyata kituna atau kitum kadanya vial mana isim kadanya ini domir isim kadanya domir isim kada domir taktuluna sebagai hobar kada alhayyata sebagai objek makul bi dari kata taktuluna atau taktuluna begini umah jawaban nomor 2 sampai sini ada yang ditanyakan silahkan nomor 2 ustad silahkan kalau karena membunuh ular itu jadi kitung taktuluna tilkah hayyatun boleh boleh tinggal tambahin aja di depannya tapi jadi hayyata ini ya jangan hayyatu boleh tambahkan tilkah tapi ingat kalau ada tilkah setelahnya karena kita jadikan sebagai badal ular itu bukan itu ular ular itu berarti nanti jadi badal hayyanya makanya ikut fatha karena dia menggantikan kata tilkah boleh begini tilkah alhayyata atau alhayyata atau alhayyata ibu iya iya paham ya insya Allah nah ada lagi yang lain tidak ada ya perhatikan yang salah ya kemarin baik saya masuk ke nomor 3 nomor 3 ibu itu tadi memukul tadi memukul tadi memukul berarti tadi ini film adi jelas ya karena tadi itu telah tadi memukul memukul anaknya dan sekarang iya maksudnya iya itu anaknya masa ibunya yang mukul ibunya yang nangis jarang ya sekarang iya hampir nangis iya maksudnya anaknya nah perhatikan ibu itu tadi memukul anaknya ibu itu tadi memukul anaknya kita buat kalimat dulu dorobats dorobats anak al-um sebagai failnya dalam bentuk mu'annas maka mu'annas maka pakai taat anis dorobats al-ummu kita buat kalimatnya dulu nih subjek predikat objek nanti baru kalimat kedua pakai kada karena ini ada dua kalimat kalimat majemuk ditambahkan dengan dan ini kalimat pertama ini kalimat kedua perhatikan ya dan itu menggabungkan dua kalimat kita buat kalimat pertama dulu dorobat l-ummu waladaha anaknya ini kalimat pertama selesai boleh dengan ibna ha boleh bintaha saya tulis dengan yang kedua pakai mu'annas ya nanti bintahnya beda dorobats dorobatil karena ada alif lam dorobatil kalau ditulis dinginnya dorobats al-ummu bintaha ini boleh pakai bintah juga boleh anak perempuannya kalau yang bawah kemudian wa berarti kalimat baru setelah wa dan sekarang ia hampir menangis ianya siapa kalau dianya ibunya berarti kadat berarti kadat dia perempuan masa ibunya yang nangis yang dipukul yang nangis biasanya berarti dianya kembali ke anaknya karena anaknya muzakar kita bilang dorobatil lumu wadaha wakada kada ini sudah ada fiail dan isimnya isim kada maksudnya isim kadanya mana usah domir hua dia kembali ke belakang kalau anaknya perempuan al-umu bintah wakadat begitu siapa ini kadatnya dia perempuan wakada laki-laki ya wakada menangis wakada maafan dan sekarang ia hampir menangis saya olah maaf karena sekarang ia hampir menangis berarti saat ini berarti fiil yang kita gunakan bukan mal mal saya ganti pakainya mudore karena sekarang wa yakadu ya bekit al-an atau boleh al-an nya di depan wal-ana yakadu ya bekit kalau perempuannya anak perempuannya watakadu atau wal-ana boleh di depan ya watakadu tabakit dan dia hampir saja menangis al-ana al-ana boleh ditaruh dimana saja tapi ada sebagian rumah taruh al-an nya sebelum waw salah kalau ditaruh sebelum waw gak nyambung fiilnya maldi tapi kalimatnya sekarang nah ini salah ya al-an nya ditaruh di kalimat kedua karena kalimat keduanya datang dalam bentuk setelah dan itu nah begini omahat bentuknya silahkan bagi yang bertanya atau fadol untuk soal nomor tiga ya kalau kita tentukan kalimatnya begini awan maustad nanya sebentar ya saya tentukan dorobat sebagai fiil al-umu sebagai fail waladaha makulun bi objeknya ini kalimat satu kalimat duanya ada waw yakadu yakadu fiil mudore domirnya huwa sebagai isi niyaki kobar kada wajib fial mudore al-ana keterangan waktu silahkan bertanya apa bu sorry bu ini mau nanya ya silahkan dibuka micnya dan bertanya ya silahkan saya jawabnya kan dorobat umu bintaha wahiyak kadat kadatnya salah ya berarti pak ustad salah kadatnya salah karena kan sekarang al-an sekarang berarti fiil kadanya harus mudore ibu bukan kadat tapi yang betul takadu ini seperti yang bawah ya karena takadu kembali kebin maka paket tak paketnya mudore ibu kenapa karena dan sekarang iya hampir bukan tadi iya hampir itu aja bu salahnya ya jadi kalau hampirnya sekarang saat ini berarti kita gunakan fiilnya mudore kayak gitu ya untuk pemahas yang lain juga ya silahkan yang lain ada lagi yang bertanya ustad kalau gak pakai al-an salah juga al-an enggak enggak apa-apa sih kalau tidak pakai al-an salah boleh enggak apa-apa karena fiil mudore ini sudah mengandung sekarang boleh ibu enggak pakai al-an iya tapi untuk lebih menegaskan tambahin al-an tidak mengapa ya karena mudore bisa menunjukkan yang akan gak datang tapi mungkin sekarang juga karena hampir masa nantinya dia hampir tidak ya sekarang boleh ibu gunakan al-an atau tidak tidak mengapa karena fiil mudore juga sudah mengandung saat ini baik yang lain ustad jadi kalau misalkan bintu dorobatil dorobatil umu bintaha watakadu tabki al-an iya sahih betul ya bu cukup oh iya warahmatullahi itu aja kayaknya mau bertanya ternyata hanya meregaskan aja nah cukup ya berarti paham ya baik saya lanjutkan ke soal yang keempat sekarang jam 2 siang sekarang jam 2 siang siang nah ini kalau pengungkapan pengungkapan jam silahkan omahat lihat dalam silabus pelajaran 3 ya sempat saya tulis waktu itu bisa dilihat nanti pengungkapan jam ada sebagian yang salah mengungkap ini sekarang jam 2 siang dan para guru dan para guru hampir akan berarti belum nih bukan tadi hampir hampir akan berarti apa silnya mudore hampir akan keluar dari kelas hampir akan keluar dari kelas keluar dari kelas-kelas mereka kurangnya dari kelas-kelas mereka berarti masing-masing keluar dari kelasnya mereka sekarang jam 2 siang dan para guru hampir akan keluar dari kelas-kelas mereka kita buat dulu ini kalimat ini sekarang jam 2 siang karena dan ini baru setelahnya kalimat baru sekarang jam 2 siang kita buat al-an al-an boleh taruh mana aja ya ini zoroh zaman namanya al-an as-sa'atu nih pengungkapan jam ingat nih as-sa'atu saniyah pakai saya tekankan bagi yang lupa bisa dilihat silabus pelajaran 3 ya saya sempat tulis di pembahasan pengungkapan jam al-an as-sa'atu saniyah tu nah-ran selesai nih kalimat pertama titik al-an as-sa'atu saniyah tu nah-ran ada wawnya berarti kalian lihat menjemuk kalimat kedua dan para guru bebas semahat nih gunakannya boleh gurunya dulu saya tulis disini ya wal mudar risuna kalau mudar risuna berarti bentuknya jumlah ismiyah berarti kalau begini wal mudari suna yakaduna karena mereka laki-laki wal mudari suna yakaduna tapi kalau omat menggunakan jumlah filia saya tulis di bawahnya disini ya bawahnya wayakadu tidak jadi jamah wayakadul mudari suna nah ini kalau jumlah filia perhatikan ya jangan wayakaduna al-mudari suna ada sebagian gitu salah kalau jumlahnya jumlah filia saya sampaikan fil-nya tidak ikut jadi jamah kalau jumlah ismiyah iya jadi jamah wal mudari suna yakaduna keluar yakrujuna yang keluar banyak berarti mereka yakrujuna dari kelas-kelas mereka minfusulihim kan kelasnya jamah ya berarti kelasnya dijamahkan minfusulihim selesai dari kelas-kelas mereka ya sebagian ada yang nulis minfusulihim ya saya benarkan tidak mengapa ya artinya dari kelas mereka jadi kelasnya satu merekanya banyak sebetulnya agak canggung juga ya dari satu kelas gurunya banyak masuk ya bisa aja masuk ini lagi rapat para guru minfusulihim tapi kalau sesuai dengan konteks kalimat sebetulnya lebih tepat minfusulihim dari kelas-kelas mereka nah begini omahat kalimatnya silahkan bagi yang mau bertanya Fadol cukup paham ustad tanya ustad ya silahkan kalau al-annya di tengah boleh gak boleh asa'atul anas saniyatu boleh ya boleh asa'atul anas asaniyatu naharon boleh al-an taruh sama saniyat juga boleh asa'atul saniyatu al-ana naharon itu boleh gak apa-apa bu al-an boleh ditaruh dimana saja terus tanyaan lanjutnya al-anaharon boleh oke al-iflam naharon iya boleh bu al-ana naharon boleh boleh iya ustad ya cukup itu aja cukup ustad ya silahkan yang lain baik cukup ya kalau begitu ya wal mudari suna yakaduna yakrujuna minfusulihim atau boleh begini wa yakadul mudari suna yakrujuna minfusulihim kita tekankan lagi lebih tepat pakainya darjama ya minfusulihim karena kalau minfusulihim dari satu kelas mereka ya dari kelas mereka ya baik ini jawaban untuk nomor empat sekarang kita masuk kita masuk ke rokom khonsah terakhir nomor lima nomor lima para pelajar akhir lagi perempuan ini saya tulis perempuan sudah jelas ya perempuan itu tadi hampir nah berarti mati itu tadi hampir para pelajar perempuan itu tadi hampir saja duduk di atas di atas kursi-kursi yang patah itu di atas kursinya banyak nih jamain berarti nanti di atas kursi-kursi yang patah itu yang patah nah perhatikan para pelajar perempuan itu tadi hampir kita tentukan dulu nih mau jumlah ismiah atau filia saya buat dua ya kalau jumlah ismiah berarti ininya dulu para pelajar itu ini tidak ada dua kalimat ya karena tidak ada dan bukan kalimat majemuk tapi ini satu kalimat para pelajar itu kita buat dengan jumlah ismiah begini atau libatu kelihatan gak ya sudah mulai habis nih masih kelihatan ya bingkannya atau libatu tadi hampir karena perempuannya banyak filnya mudore eh apa mudore madi karena tadi kita gunakan kidna atau libatu kidna ini kalau seandainya jumlah ismiah kalau jumlah filia umat buat kadat atau libatu ini kalau jumlah ismiah jumlah filia kalau jumlah filia maka fil madinya tetap dalam bentuk satu tidak di jamatan kadatit polibat kalau jumlah ismiah atau libatu kidna duduk duduk ala di atas ala di atas kursi-kursi yang patah alal karosi karena kursinya jamah alal karosi yang patah berarti sifatnya ngikutin hukumnya jamah tidak berakal mu'anas mufrot bukan maksurun bagian maksurun yang betul pakai k al-karosi al-maksurati pakai k bukan pakai ko maksurun ada pakai ko salah ya maksurun ayah jelis na'ala al-karosi al-maksurati al-maksurati 6 begini omah jawaban yang benar silahkan ada yang mau ditanyakan sampai sini alal karosi al-maksurati alal karosi al-maksurati ya begini omah yang pertama pakai jumlah ikhmiah yang kedua jumlah fi'li'ah karena dimulai dengan fi'l ada yang bertanya kita tentukan tolibat muktada kidna fi'l kada dan isimnya dalam bentuk domir domir hunna kembali ke tolibat ini khobar kada fi'l isim dan khobar kada adalah khobar jumlah ismiah eh apa khobar jumlah fi'li'ah untuk muktada satu alal karosi hanya sebagai keterangan tempat dikenal dengan mutalik maksurah sebagai na'at sifat kadat kalau kadat lebih gampang kita bilang fi'l isimnya isim kada dalam keadaan domah yajlisna khobar kada alal karosi keterangan tempat namanya mutalik al-maksurah sebagai na'at selesai begini omah jawabannya dari soal yang kelima ada pun soal yang kedua yang membuat kalimat satu pakai kada yang kedua dengan nyakadu itu semua bebas semua jawab sendiri tapi sebagian ada yang menggunakan ayat quran ayat quran pasti benar gak mungkin salah maksud saya coba buat sendiri coba buat tapi gak apa-apa sudah jawab dengan ayat quran ayat quran gak mungkin salah pasti benar itu sudah pasti di quran atau hadis pasti sudah benar karena al-quran alamullah gak mungkin salah gak akan ada salahan sama sekali 6 begini begini kalau tidak ada kita langsung membahas pelajaran yang lain dari kesempatan hari ini insyaallah ta'ala ustad afwan konfirmasi ya yang untuk soal nomor 5 itu berarti kalimat pertama itu jumlah ismiah yang kedua filiah ya betul sahih oke kenapa jumlah ismiah yang pertama oh nanya ke saya kenapa jumlah ismiah yang pertama soalnya ismiah di depan betul yang kedua kenapa jumlah filiah karena atau libatnya itu ismiah ismiah setelah kadat jadi bukan karena fil kadatnya di depan langsung aja begitu karena filnya di depan karena filnya di depan setiap fil di depan berarti jumlah filiah baik karena saya tanya sama bu lagi masih bu jangan jangan cepatin dulu saya masih lihat masih memonitor di laptop jangan dimatiin dulu misalnya baik kalau ibu sudah paham yang atas ismiah yang bawa filiah memang bedanya apa bu antara ismiah dan filiah kalau ismiah itu berarti untuk kadanya mengikuti muptadanya ustad mengikuti yang depannya atau libatnya sahih betul domennya harus mengikuti muptadanya betul kalau jumlah filiah filiah diperhatikan aja muzakar dan muwanasnya karena itu atolibat jadi dia kadas kalau dia atolibat 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 berarti kadas aja ustad masya Allah begitu ya bu sahih barokalafiq sahih barokalafiq cukup berarti ibu paham alhamdulillah 6 iya selanjutnya ada lagi yang mau bertanya tahfadol kalau tidak ada saya kira sudah paham bahasa kadang kita akan membahas dua latihan terakhir dari kitab guru seluruh tidak ada ya dua latihan terakhir singkat sekali insya Allah pembahasan kita tidak ada kalau begitu kita masuk ke pembahasan kita dari kitab guru seluruh al-arabi ya kita selesaikan di sempatan hari ini saya tidak mau masuk di pelajaran 16 dulu ya karena tekan depan pembahasan kita berkaitan dengan Quran ya tidak berkaitan dengan guru seluruh jadi nanti kalau terputus di tengah sayang banget ya 6 kita akan bahas sekarang latihan yang ke-9 kalau bertanya silahkan dibuka saja micnya ya baik saya langsung masuk ke latihan yang ke-9 bisa omatiat di layar kacanya masing-masing ya atau yang sudah memegang kitabnya itu lebih baik bisa lihat di dalam kitabnya di latihan yang ke-9 terima kasih Allah rahman wa rahmatullahi jami'an omat bisa lihat latihan 9 ini kita akan mendapatkan faedah-kaedah bahasa Arab yang lain berarti ini faedah-kaedah yang ke-4 ya yang pertama kita bahas tentang lanahiyah yang kedua fi'il mahmus yang ketiga kada ini yang ke-4 yang ke-9 ini apa faedahnya yaitu tentang kaedah penggunaan manafiah penggunaan manafiah yang masuk kepada fi'il mudore manafiah masuk kepada fi'il mudore umahat dan ilmatu Allah subhanahu wa ta'ala kita pernah belajar kalau seandainya kita ingin menafikan satu kalimat yang dalam kalimat tersebut fi'il yang digunakan adalah fi'il ma'bi maka huruf penafian yang kita gunakan adalah ma' yang digunakan apa? ma' aduh biar lebih jelas langsung saja ya apa-apa tulis ya saya biar memberikan contoh dengan tulisan lebih jelas baik umahat dulu kita pernah belajar bahwasannya kalau kita ingin menafikan satu kalimat jumlah fi'il fi'il ya kalimat fi'il artinya tidak ya kalau jumlahnya ismiah kalau kalimat apa? jumlah ismiah kalimat yang dimulai dengan ismi misalnya ya gambarnya begini alkohol watu harotun kopi itu panas kita dahobah ini kan jumlah ismiah kalau kita jadikan kopi itu tidak panas maka bentuk kalimat kita tidak bukan pakai la bukan pakai ma tapi pakainya apa? la'isat paham ini ya jadinya apa? la'isat alkohol saya mengingatkan aja ya ini la'isat alkohol bukan pakai la' alkohol atau ma' alkohol tidak karena ini jumlah ismiah la'isat alkohol harotun ini kalau jumlah ismiah begini ya nah sekarang kalau kalimatnya jumlah fi'liah kita ingin artikan tidak jumlah fi'liah artinya tidak maka kita butuh huruf yang menafikan fi'lnya kita butuh apa? huruf yang menafikan fi'lnya misal saya berikan contoh mudahnya begini ya syarib atau langsung aja saya lakunya syarib tu saya minum ini fi'l tu'nya fa'il ana syarib tu saya minum minum apa? syarib tu lukoh wata saya minum kopi wawah sebagai makulun bih fi'l fa'il makul bih syarib tu lukoh wata saya telah minum kopi kalau saya nafikan saya tidak minum kopi maka fi'l ma'di itu pasangannya pakenya ma ma syarib tu lukoh wata bukan paken laisa kalau laisa hanya masuk pada jumlah ismiah artinya masuk kepada isim kalau pada fi'l antara ma dan la ma syarib tu lukoh wata begini bentuk ada ma berarti artinya aku tidak minum kopi tidak hanya itu dari ma ma ini memang sambungannya ke fi'l ma madhi syarib fi'l tu nyafa'il kohwatanya makulun disama tinggal tambahin apa ma yang artinya tidak ma syarib tu lukoh wata kalau fi'l yang mudore ashrub lukoh begini ya saya sedang minum kopi saya sedang minum kopi ashrub lukoh wata ini sama aja fi'l fa'il maf'ul bi fi'lnya syarib fa'ilnya ana temadomirnya bentuknya mustafir ana ashrub ini ya lihatkan dari ashrub saya minum kopi kohwata maf'ulun bi sebagai objeknya artinya beda apa kalau syarib tu aku telah minum kalau ashrub saya sedang minum kopi kalau umat ingin artikan saya tidak minum kopi karena fi'lnya mudore maka yang kita gunakan nafinya pakai la begitu kan la ashrub lukoh wata ini saya simpulkan ya kesimpulan arti tidak dipahami ya untuk memberikan arti tidak seperti ini fi'l ini fa'il kohwata maf'ul bi maf'ulun bi untuk memberikan arti tidak perhatikan kalau jumlahnya ismi ya kita ingin artikan tidak pakai la isa yang sudah kita pelajari kalau jumlahnya fi'li ya kalau ma'di pakai ma kalau mudore pakai la ini kesimpulannya ya ma syarib tu lukoh wah artinya aku tidak minum kopi kalau mudore la ashabul koh wah sama artinya saya tidak minum kopi nah pembahasan kita hari ini ternyata huruf ma ini bisa masuk kepada mudore yang ini arti ma yang artinya tidak bisa masuk kepada mudore tapi maknanya berbeda tentunya dengan ma yang masuk pada fi'l ma'di saya tulis begini di tengah ya la ashabul koh wah artinya aku tidak minum kopi memang saya tidak minum kopi kebiasaan saya tidak minum kopi tapi ketika umat gunakan ma yang masuk pada mudore begini ma ashabu kan harusnya kalau mudore pakenya apa la tapi umat gunakan ma ma ashabul kohwa begini kalau umat masukkan begini ya ma masuk kepada fi'l mudore ini maksudnya ma ashabul kohwa ay al'an jadi maksudnya ma itu kalau masuk pada mudore maksudnya sekarang aja al'an maksudnya saya gak minum kopi sekarang apa sih maksudnya biasanya saya minum kopi tapi sekarang ini saya gak minum kopi itu maksudnya kalau saya gak minum kopi emang saya kebiasaannya gak minum kopi tapi ketika umat ditawarkan eh minum kopi gak ah maksudnya apa saya gak minum kopi sekarang tapi umat saya biasanya minum kopi sekarang ini saya gak minum kopi olehkan itulah para alam menyebutkan bahwa yang masuk kepada filmo dore yang masuk kepada filmo dore ini memberikan pengkhususan waktu sekarang aja walaupun dia biasanya apa? melakukannya misalnya rumah ditanya kamu baca Quran hari ini kalau dia becah apa? tidak saya tidak baca Quran berarti memang kebiasaan dia tidak baca Quran atau memang menyebutkan dia tidak baca Quran tapi kalau ingin menekankan sekarang aja saya tidak baca tapi sebelum-belumnya saya baca kita bilang apa? akuratil Quran la anama akraul Quran maksudnya saya tidak baca Quran sekarang padahal sebelumnya saya biasa baca Quran jadi ini rumah hati jadi rumah yang masuk pada filmo dore untuk menekankan masuknya sekarang aja kalau sebelum-sebelumnya rumah biasanya dilakukan nah bisa dipahami sampai sini silahkan kalau belum paham bisa ditanyakan sebelum saya berikan contoh yang lain kodol pada rumah atau mau menekankan atau mau menekankan benar gak maksudnya begini silahkan boleh mengklarifikasi boleh juga boleh silahkan hafwan ustad itu yang kalimat paling bawah agak ketutup sedikit itu asrobul kohwata ya ustad? iya kohwata asrobul kohwata kalimatnya sebelumnya maksudnya sebelum soalnya agak ketutup di layarnya yang mana? asrobul kohwata ini asrobul kohwata benar ya? iya kalau asrobul kohwata aku sedang minum kopi kalau fiilnya mudore kalau kita artikan tidak pakainya la la asrobul kohwata begitu artinya saya tidak minum kopi kenapa pakai la? karena fiil yang ada setelahnya fiil mudore begitu bu ini yang artinya saya tidak minum kopi sekarang? bukan ini la asrobul kohwata sama dengan yang di atas saya tidak minum kopi artinya memang gak minum kopi bukan saat ini memang kebiasaannya gak minum kopi oh dua-duanya sama artinya ya? sama artinya sama beda apa? kalau ma itu temannya madi kalau la temannya mudore secara artinya sama dia tidak minum paham ibu? iya kalau ibu ingin gunakan saya gak minum kopi sekarang aja kalau sebelumnya biasa minum maka ibu gunakan ma kemudian masukkan kepada mudore ma asrobul kohwata artinya apa? sekarang saya gak minum kopi sekarang aja padahal memang biasanya saya minum kopi itu maksudnya ibu paham? insyaallah insyaallah barakat jadi ini mau tanya ma asyaritu dan la asrobu itu sama maknanya nah silahkan ustaz mau tanya kalau jadi mengidentifikasi bahwa ma nya itu ma itu digunakan untuk mudore itu apakah harus didahului oleh fail atau bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ma itu ma untuk mudore ma mudore maksudnya gimana? gak maksudnya ini kan biasanya ma untuk ma di ma syariftu nah kalau untuk mudore kita gunakan untuk mudore nya itu berarti mengidentifikasinya bagaimana apakah sebelum ma ada fail atau bagaimana ustaz? begini ibu ya pastikan saya hapusi dulu ya ya perhatikan ya misal saya gunakan yang lain Muhammadun Muhammadun Yaqra'ul Quran Muhammad sedang membaca Al-Quran baca ya Muhammadun Yaqra'ul Quran Muhammad sedang membaca Quran kalau saya ingin buat Muhammad tidak membaca Quran maka saya buatnya Muhammadun La ya setelah La langsung fiil tidak boleh La nya di belakang fiil apa fail baru fiil La itu menyambung ke fiilnya Muhammadun La Yaqra'ul Quran dan Muhammad tidak membaca Quran ini menunjukkan memang tidak membaca Quran saya Quran nya mana Muhammadun La Yaqra'ul Quran salah tulis kalau kita buat tidak Muhammadun La Yaqra'ul Quran artinya Muhammad tidak baca Quran tapi kalau Muhammad tidak baca Quran sekarang aja artinya biasanya baca Quran kita buat begini Muhammadun Ma makanya mudore Ma Yaqra'ul ini maksud saya ya karena ma nya masuk mudore berarti menunjukkan Ma Yaqra'ul Quran eh maksudnya Ma Yaqra'ul Quran Al-An Muhammad tidak baca Quran kapan sekarang aja biasanya Ma baca Quran ini yang saya maksud ibu jadi Ma dan La huruf Nafi ini harus bersambung ke fiil langsung fa'ilnya bagaimana fa'ilnya siapa aja bebas boleh saya boleh dia ini semua tergantung dari apa fiil mudore yang kita gunakan kalau dia ya ya kalau Ana akro kalau Nah nunakro kalau Anta takro dan sebagainya begitu ibu ya silahkan mungkin bisa menambahkan bedanya antara penggunaan La dengan Ma pada fiil mudore kalau Ma kita tambahkan Al-An gitu ya ya betul tambahkan Al-An ya karena menunjukkan apa sekarang cukup ya karena memang Ma itu digunakan khusus untuk apa sekarang sekarang kalau masuk kepada fiil mudore mudore kalau pakai Mahdi Muhammadun layak Al-Quran Muhammadun pakai Mahdi ma koral Al-Quran ini sama maknanya dengan layak Al-Quran cuma bedanya apa kalau ma koral karena setelah fiilnya madi maka pakainya ma karena setelah mudore maka pakainya la ma koral Al-Quran kalau secara arti sama Muhammad tidak baca Al-Quran begitu ibu ya bisa dipahami insyaallah ya sekarang kita lihat contoh dari penulis Al-Quran Tafadol ikra'lana ikra'lana silahkan saya tolong dibacakan ya Rokam Wahid nomor 1 ibu 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 isma sekarang silahkan ibu isma Rokam Wahid ikra'i 6 6 pulang lagi 6 6 amin anna la asyo'bul kahwata ana ma asyo'bul kahwata l'an saya tidak meminum saya tidak sedang meminum kopi saya tidak sedang minum kopi saya tidak minum kopi atau cukup aja saya tidak minum kopi saya tidak minum kopi Saya tidak minum kopi saat ini Iya saya tidak minum kopi saat ini sekarang Nah kalau perhatikan ya Bu Isma dan semuanya Buat memahas semua lihat perhatikan bedanya disini Memang asalnya kalau mudore itu temannya lah Saya tidak minum kopi Tapi ketika ada huruf ma masuk kepada mudore Ini menunjukkan saya tidak minum kopi sekarang Artinya saat ini saya tidak minum kopi Walaupun biasanya saya minum kopi Saya biasa minum kopi Tapi sekarang saat ini saja saya tidak minum kopi Ini maksud dari ma yang masuk kepada film Barakalofi Bu Isma Bisa dipahami Ibu ya insya Allah ya Insya Allah Barakalofi Selanjutnya tafadol ikra'i rakam isna Nomor 2 Ibu Maya Ikra'i rakam isna Iya rakam isna 6 Nahnu lanal abu kurotalkodami 6 Nahnu lanal abu kurotalkodami Sahih Terus Nahnu lanal abu kurotalkodami Al'an Nahnu lanal abu kurotalkodami Al'an 6 Nahnu lanal abu kurotalkodami Apa artinya Ibu Kami Tidak bermain Sepak bola Sahih Kalau nahnu lanal abu kurotalkodami Al'an Kami Tidak bermain Sepak bola sekarang Iya Sahih Ibu bisa paham Bu Apa bedanya Kalau lanal abu Tidak bermain bola Kalau manal abu Tidak bermain bola juga Bedanya apa Yang la sama ma Yang la Memang tidak pernah Main bola Kalau yang ma Nahnu lan Abu Berarti hanya sekarang Tidak bermain bola Iya Barakalofi Asan Bisa jadi memang Ini la ini hanya menaktikan aja ya Kalau la pada mandi Apa Modore kita bilang Kami tidak bermain bola Memang tidak main Ya mungkin bisa jadi Kebiasaan dia main Tapi memang Seringnya gak main Itu ya Kalau nahnu lanal abu Tapi kalau nahnu lanal abu Kuratalkodami Al'an Ini menunjukkan waktu khusus sekarang Kami tidak main bola Sekarang Saat ini aja tidak main Nah barakalofi Ini bisa jelas perbedaannya Ketika ada satu pertanyaan ya Ada pertanyaan Ya ikhwan Atal abu Atal abu Na kuratal kodamil yaum Wa ikhwan Atal abu Na kuratal kodamil yaum Apakah kalian bermain bola hari ini Kalau dia bilang Sekarang aja saya gak main Maka pakainya Tidak sekarang Saya gak main bola Khusus buat sekarang Ya kalau misalnya Menunjukkan tidak aja Tapi tidak sekarang Ya kemarin-kemarin juga gak main Kita buat apa Tidak Saya Kami Maksudnya Tidak bermain sepak bola Itu bedanya ya Kalau ma pada modore Menunjukkan khusus Waktu sekarang Selanjutnya Tafatol Burini Rokom Salas Kerai Burini Rokom Salas Bisa diaktifkan Bisa diaktifkan Bisa diaktifkan Baik Baik Saya ganti ya Ke Bu Tera Silahkan Bu Tera Rokom Salas Kerai Salas Huala Yakra Usuhufa 6 Huala Mayakra Usuhufa Bukan Suhufata Ini Suhufa ya Sama ya Suhufa 6 Ini salah di Layar saya 6 Ada Al-Ananya ya Ulang lagi Apa artinya Dia Tidak Membaca Surat Suhuf itu Koran Ibu Jamak Koran Dia tidak Baca Koran 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 Menulis 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 Peketerangan Simpulannya 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 Adalah Misalnya 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 Saya tidak Minum Kopi Saya tidak Bermain Sepak Bola Dia Tidak Membaca Koran Koran Itu artinya Begitu Tidak Tapi Kalau Kita dapatkan Ada Huruf Ma Masuk Pada Mudore Artinya Kalau ada Mudore Bukan Pak Tapi Pak Ma Ini kan Umat Bilang Mungkin Dalam Bahasa Kita Bikin Ini kok Nyasar Ya Ma Masuk Mudore Harusnya Ma Masuk Madi Ini Kok Mudore Nah Perhatikan Jadi Kalau ada Ma Masuk Mudore Ini Menunjukkan Mana Sekarang Apa Maksudnya Contoh Disini Saya Tidak Minum Kopi Sekarang Maksudnya Saat Ini Memang Biasanya Saya Minum Kopi Tapi Untuk Saat Ini Saya Tidak Minum Kopi Itu Maksudnya Sama Dengan Yang Di Bawah Nahnu Manal Abu Korotel Kodam Mil An Saya Tidak Bermain Certa Pola Kok Ini Pakainya Maya Kok Tidak Pakaila Nah Umat Pastikan Oh Berarti Ini Menunjukkan Mana Saat Ini Saya Tidak Bermain Bola Saat Ini Saat Ini Walaupun Sebelumnya Saya Biasa Bermain Begitu Ya Sama Dengan Di Bawah Nah Ini Mudore Pakainya Ma Mudore Kan Harus Pakainya La Ma Itu Maksudnya Madi Oh Berarti Kalimat Ini Menunjukkan Sekarang Atau Saat Ini Saja Apa Artinya Maksudnya Dia Tidak Membaca Koran Atau Dalam Buku Suhufa Suhufa Itu Jamahnya Koran Koran Dia Tidak Membaca Koran Koran Kapan Saat Ini Hanya Saat Ini Aja Dia Tidak Membaca Koran Walaupun Sebelumnya Dia Biasa Membaca Koran Ini Maksudnya Omah Kumpulannya Jadi Kalau ada Ma Masuk Pada Mudore Maksudnya Adalah Menunjukkan Maksudnya Sekarang Oleh Karena Itulah Penulis Menyampaikan Dalam Kurung Ma Tuhalli Sul Mudori Alil Halif Ma Yang Masuk Pada Mudore Itu Menunjukkan Hanya Masuk Kepada Mudore Lil Hali Untuk Menunjukkan Waktu Sekarang Aja Jadi Tidak Boleh Umat Buat Maitu Yang Masuk Pada Mudore Hanya Khusus Untuk Menunjukkan Sekarang Al-an Dan Tidak Boleh Umat Tulis Begini Anam Ma Akra Ul Kur'ana Godan Tidak Boleh Godan Harus Khusus Sekarang Aja Kalau Pakai La Boleh Godan Boleh Tapi Kalau Pakai Ma Yang Mudore Khusus Untuk Menunjukkan Al-an Sekarang Aja Tidak Boleh Pada Waktu Yang Lain Itu Maksudnya Umah Semoga Bisa Dipahami Ini Faedah Kaedah Yang Keempat Dari Pelajaran Yang Ke 15 Dapatkan Dari Kita Dulu Terlalu Jilid Yang Kedua Baik Terlalu Kita Masuk Ke Pembahasan Terakhir Hari Pembahasan Penutup Kita Di Kesempatan Siang Hari Pagi Menjelang Siang Latihan Yang Kesepuluh Perhatikan Yang Berikut Ini Dari Latihan Yang Kesepuluh Ini Insya Allah Kita Akan Mempelajari Kaedah Yang Kelima Yaitu Adalah Tentang Kaedah Penggunaan Vial Tajuk Yang Dulu Pernah Kita Pelajari Di Pelajaran 9 Silahkan Bisa Dirujuk Di Pelajaran 9 Dari Kitab Durus Logo Jidik Yang Kedua Ini Vial Tajuk Adalah Vial Yang Menunjukkan Mana Tajuk Akan Sesuatu Yang Dilihat Baik Menunjukkan Keindahannya Ataupun Keburukannya Polanya Adalah Pola Ma Af Alahu Saya Hanya Sebutkan Aja Tidak Karena Sudah Pernah Dibahas Bisa Dirujuk Lagi Pelajaran 9 Ma Af Alahu Contohnya Kita Lihat Disini Hamidun Tawilun Hamid Tinggi Hamid Tinggi Biasa Tinggi Kalau Kita Nungkapan Betapa Tingginya Hamid Atau Bahasa Kitanya Hamid Tinggi Banget Begitu Ya Ya ampun Hamid Tinggi Banget Nah Itu Bahasa Kitanya Mungkin Mirip Alangkah Tingginya Hamid Betapa Tingginya Hamid Menunjukkan Ketakjuban Akan Ketinggian Hamid Ketika Umat Tinggal Ungkap Kan Makna Tajub Seperti Ini Maka Lihat Caranya Pertama Kita Wajib Tambahkan Ma Kemudian Tawilun Diubah Polanya Menjadi Pola Af Ala Tawil Jadi Atwala Kemudian Kata Hamid Jadi Maful Bi Di Belakang Fathah Asalnya Hamid Tawil Kita Buat Betapa Tingginya Hamid Menjadi Ma Atwala Hamid Betapa Tingginya Hamid Contoh Lain Hadih Sayyar Hatun Artinya Mobil Ini Indah Begitu Aja Ungkapannya Biasa Mobil Ini Indah Tapi Ketika Kita Ingen Ungkapkan Dengan Takjub Betapa Indah Mobil Ini Maka Lihat Pertama Kali Yang Kita Masukkan Adalah Ma Jangan Lupa Ya Ma Tajub Ya Kemudian Kata Jamilah Kita Ubah Jadi Pola Af'al Ma Ajmala Hadih Sayyar Rota Kemudian Sayyar Rohnya Jadi Apa Hat Mengkapannya Jangan Lupa Internasinya Ma Ajmala Hadih Sayyar Rota Ma Ajmala Hadih Sayyar Rota Artinya Betapa Indah Mobil Ini Atau Betapa Bagus Mobil Ini Saya Berikan Contoh Lain Misal Saya Lihat Di Video Bawah Gambar Saya Kolam Al Kolam Al Kolam Sogirun Pulpen Ini Kecil Kalau Saya Buat Misal Betapa Kecilnya Pulpen Ma Asgorol Kolama Misal Di Dalam Video Bawah Ada Gambar Saya Megang Teh Atau Minuman Kopi Misalnya Kalau Saya Bilang Al Kahu Watu Ladi Datun Al Kahu Watu Ladi Kopinya Lezat Kalau Kita Buat Betapa Lezat Kopi Ini Saya Buat Ma Al 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 Kahu Wata Tambahin Ma Kemudian Ladi Jadi Al 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 Kahu Wata Kalau Huluun Manis Jadi Ma Ah Al Al Kahu Wata Begitu Ya Artinya Kalau Kita Jadikan Tajuk Tambahkan Ma Kemudian Kita Ganti Isinya Berpola Al Al Nah Karena Pembahasan Kita Kalau Seandainya Makhul Bihnya Bentuknya Domir Misalnya Hu Atau Wilun Dia Tinggi Kalau Kita Buat Betapa Tingginya Dia Maka Nanti Bentuknya Begini Ma Atualahu Betapa Tingginya Ia Kalau Domir Yah Ia Sogirotun Dia Kecil Kalau Saya Buat Atau Kita Buat Betapa Kecilnya Dia Kita Jadikan Apa Ma Asgoroha Ma Asgoroha Betapa Kecilnya Dia Misalnya Umat Lihat Saudarinya Atau Teman Umat Cantik Banget Hari Ini Anti Jamil Antijamil Kamu Cantik Hari Ini Al Amat Buat Betapa Cantik Ya Kamu Hari Ini Cantik Jadi Ma Ajmalaki Nanti Domir Nya Pakai Ki Ma Ajmalaki Antilya Betapa Cantik Ya Kamu Hari Ini Ma Ajmalaki Antilya Contoh Lain Kaslan Malas Gua Kaslan Anta Kaslan Kamu Malas Karena Domininya Anta Nanti Umat Buat Kaslan Jadi Aksal Nanti Jadi Bagaimana Ma Aksalaka Ya Akhi Ma Aksalaka Ya Betapa Malasnya Kamu Hari Ini Kalau Umat Buat Betapa Malasnya Saya Hari Ini Berarti Ganti Jadi Anak Kaslan Nanti Jadi Apa Ma Aksalani Ma Aksalani Kalau Untuk Saya Jadi Aksalani Begitu Ya Kalau Betapa Cantiknya Saya Hari Ini Ma Ajmalani Ma Ajmalaka Karena Setelahnya Maka 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 Untuk Saya Ma Ajmalani Takenun Kemudian Yaknya Bengkong Akhirnya Ma Ajmalani Ana Betapa Cantiknya Saya Hari Ini Ini Pembahasan Kita Kita Jadikan Bentuk Isim Tafdil Ini Isim Tafdil Tajub Kepada Makulbi Dalam Bentuk Domi Ma Atwalahu Ma Aturohan Dan Lebih jelasnya Silahkan Kita Langsung Masuk Kelatihannya Di Latihan Yang Kesebelas Umat Yang Jawab Uktub Tulislah Al Jumal Atiyata Kalimat Kalimat Berikut Mustamiran Dengan Menggunakan Fi'alat Ta'jub Dengan Menggunakan Fi'al Ta'jub Nah Silahkan Umat Ubah Mian Garis Bawah Hia Mekasirun Artinya Mereka Banyak Menjadi Bentuk Isim Menjadi Bentuk Fi'al Ta'jub Artinya Betapa Banyaknya Mereka Nah Bagaimana Silahkan Saya Berikan Sempatan Kepada Yang lain Yang Tadi Belum Menjawab Rokom Wahid Sekarang Bu Toti Tadol Tunjur Ilaha Ula'id Tunjur Ilaha Ula'id Zulu Tulabi Tulabi Tunjur Ilaha Ula'id Tulabil Jadi Di Apa Ini bacanya Jududi Oh Jududi Nih ya Karena kan sifat Mengikuti sebelumnya Ya Pulang lagi Coba Tunjur Tunjur Ilaha Ula'id Tulabi Tulabil Jududi Nah Kua Kasirun Bukan Kua Kum Kum Kembali Ketulab Kum Kasi 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 Lihatlah Para Mahasiswa Baru ini Mereka Kecil Kasir 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 Mereka Lihatlah Para Banyak Lihatlah Para Mahasiswa Baru ini Mereka Kecil Kecil Bukan Kecil Kasir 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 Itu Banyak Mereka Banyak Betul Mereka Banyak Kalau kecil Sogir Iya Iya Lihat Kepada Para Mahasiswa Baru ini Mereka Banyak Nah Sekarang Ibu Buat Betapa Banyaknya Mereka Bagaimana Coba Lihat Ibu Buat Silahkan Ma'aksarohum Ma'aksarohum Iya Dari pertama dulu Ungzurnya dulu Baca Ungzurnya Ungzurnya Hulail Tullabil Jududi Ma'aksarohum Masya Allah Baru Baru Fiksahi Lihat Ma'aksarohum Asalnya Hum Kasiron Kita ubah Jadi Ta'jub Manya dulu Baru Kemudian Kasir Jadi Aksaro Mekul Bihnya Domir Ma'aksarohum Betul Sekali Segembahkan Lagi Putati Ungzurnya Hulail Tullabil Jududi Ma'aksarohum Segembahkan Lagi Silahkan Lihatlah Para Mahasiswa Baru Ini Mereka Bertapa Banyaknya Mereka Iya Begitu Bertapa Banyaknya Mereka Asanti Barak Allah Fibutati Muntes Iya Selanjutnya Rokom Isnan Tafatul Burini Tikroi Rokom Isnan Rokom Isnan Nang Bur Ilaha Zihis Sayyar Nang Nang Nia Jami Latun Nang Terjemahkan Lihat Ke Mobil ini Dia Bagus Sahih Lihatlah ke Mobil ini Dia bagus Sekarang ibu buat Ta'jub Betapa Bagusnya Dia Silahkan Unzul Unzul Ilaha Jihis Sayyar Roti Ma Ajmalaha Masya Allah Barak Fiksahi Unzul Ilaha Jihis Sayyar Ma Ajmalaha Lihat ya Ma Ajmalaha Maka Ajmalaha Makhul Bih Makhul Bih Dalam Bentuk Domir Ini menunjukkan Pembahasan kita ya Bahwasannya Bentuk Pilta Ajub Makhul Bih Bih Bisa Domir Begini Lihatlah kemobil ini Betapa Bagusnya Iya Barak Fiksahi Lihatlah kemobil ini Betapa Bagusnya Iya Muntes Burini Asanti Barak Fiksahi Selanjutnya Kembali lagi Ke Pertama ya Silahkan Tikroi Bu Ais Rokom Salasah Bu Ais Bisa Diaksikan Silahkan Bisa Salasah Dibaca Apa Tengahua Fakiron Dia Miskin Iya Karena Buat Betapa Miskin Dia Bagaimana Maaf Korohu Maaf Korohu Intonasinya Olah Intonasinya Maaf Korohu Bukan Maaf Korohu Tinggi Maaf Korohu Nah itu Dia Maaf Korohu Sahih Miskin Dia Sahih Betapa Miskin Dia Sudah Benar Tapi Tadi Ambil Salah Baca Intonasinya Bukan Maaf Korohu Bukan Tapi Maaf Korohu Begitu Ya Sahih Begitu Ya Bu Isnam Sahih Barok Maaf Korohu Artinya Betapa Miskin Dia Sahih Bu Is Barok Barok Lanjutnya Rokom Arba Bu Widya Silahkan Apa Ustaz Tadi Nomor Berapa Ustaz Arba 4 Oh Arba Iya Ara Aita Zakal Baita Kua So Girun Iya Aro Aita Zakal Pernyemakan Dulu Aro Aita Zakal Baita Kua So Girun Apakah Kamu Apakah Kamu Melihat Rumah Itu Ya Rumah Tersebut Kecil Betul Sekarang buat Betapa Kecilnya Dia Aro Aita Zakal Baita Ma As Gorohu Muntas Barok Aro Aita Zakal Baita Ma As Gorohu So Terjemahkan Nanti Udah Kan tadi Ustaz Yang ini Yang Barok Aita Aro Aita Zakal Baita Apakah Kamu Melihat Rumah Itu Ya Ma As Gorohu Betapa Kecilnya Rumah Itu Barok Kalau Ma As Gorohu Artinya Betapa Kecilnya Rumah Itu Barok Koloh Bidya As Santi Nah Muhammad Dari Sini Kita Mendapatkan Faedah Bawasannya Fiol Tajib Yang Kita Gunakan Terkadang Ma Ulwi Itu Bisa Berbentuk Dolmiah Seperti Ini Ma Aksarohum Betapa Banyak Yang Mereka Ma Ajemalah Betapa Indah Iya Ma Af Korohu Betapa Mikin Iya Ma Bisa Ganti Kepada Anta Boleh Ma Af Koroka Betapa Miskin Kamu Perempuan Ma Af Koroki Kalau Saya Ma Af Koroni Ilallah Betapa Miskin Saya Kepada Allah Ma Af Koroni Ilallah Af Koroni Kalau Saya Silahkan Anda Mau bertanya Sampai Sini Kalau Tidak Mata Alhamdulillah Saya Pembahasan Kita Ustadz Ini Antara Mu'ana Sama Mu'zakar Fiil Ta'ajub Sama Ya Kayak Yang Nomor Dua Itu Kan Kia Jamil Latun Jadi Ma Ajmalaha Ajmalanya Gak Jadi Ajmalata Gitu Ada Karena Ajmalah Itu Fiil Ajmalah Fiil Jadi Mu'zakar Mu'ana Sama Sahih Sama Karena Fiil Sama Dia Ma Ajmalaha Nanti Failnya Failnya Adalah Domir Mustathir Ma Ajmalah Nanti Haknya Sebagai Mahfulun Bi Begitu Bucara Jadi Sama Aja Makanya Saya Bilang Tadi Misalnya Ibu Bilang Teman Ibu Anti Jamilatun Nanti Kan Perempuan Jamilatun Kalau Mu'ana Sama Ajmalaki Jangan Ma Ajmalatati Itu Nambah 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 Nggak 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 Kan Mu'ana Sama Ma Ajmalaki Ma Ajmalaki Atau Ma Ajmalaka Sama Oke Jadi Cuma Tinggal Membedakan Ini Aja Ya Pak Pelakunya Aja Ya Betul Tinggal Membedakan Mah Ulbihnya Aja Betul Siapa Siap Siap Takjubkan Jadi Takjubkan Itu Adalah Sebagai Objek Nah Begitu Ibu Iya Iya Baru Kalau Nah Jadi Kesimpulannya Om Mahat Jadi Kita Lihat Yang Kita Takjubkan Apa Misalnya Saya Buat Lagi Al Masjidu Kabirun Masjid itu Besar Begitu Ya Berarti Kita Buat Ma Akbar Masjid Betapa Besarnya Masjid itu Kalau Saya Ganti Sekolah Itu Besar Berarti Yang saya Ingin Tanjubkan Sekolah Tetap Saja Nanti Kita Gunakan Ma Akbar Al Mad Sata Artinya Tetap Penggunaan Kata Akbar Itu Digunakan Untuk Siapa Aja Mau yang Jamah Mau yang Mufrod Mau yang Apa Namanya Mau yang Mufrod Mau yang Jamah Mau yang Muzakan Muanas Pakainya Ala Sana Hanya Nanti Yang membedakan Apanya Mapul Bihnya Aja Ya Begitu ya Simpulannya Baik Coba Sama-sama Kita Baca Sampai Akhirnya Sebentar 6 Ikuti ya Sama-sama Wahid Umzur Ilaha Wulaitul Ladil Jududi Kum Kasih Irun Terima 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 kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.